Halo guys, kembali di channel gue, di video kali ini kita akan bermain game car drive Indonesia lagi atau CDID lagi loh guys Nah di video kali ini gue akan mereview sebuah mobil yang sangat waris di harga 300 jutaan loh guys Tebak mobilnya apa? Ya, ini adalah MG ZS yang Magnify Dan ini depannya sangat Mazda banget ya guys Ini bukan Cina tapi depannya Mazda banget Dan ini warnanya juga merah sama solarnya Mazda Dan ini bagian belakangnya Dia ini campuran Mazda ya Semuanya rata-rata campuran Mazda sih ini Sekarang kita coba mau nyalain hazardnya dulu Oke, ini kita nyalain hazardnya Oke, kita coba gunainya langsung ya guys Sekarang gue nyalain lampunya dulu Dan ini gue rate desain mobilnya adalah 10x10 Next, kita bakal coba tester di seputar mobil ini gimana Ini kita coba muter dulu Dan wow, ini radius seputarnya bagus banget Next, kita bakal coba muter di Bekasi yang jalan yang lumayan sempit Dan ini mobil ini sudah gue tune up stage level 3 Dan wow, radius putarnya bagus juga dan ratenya 10x10 Sekarang kita mau tes top speed dan axle mobil ini Dan ya, ini axelnya lumayan bagus Dan karena ini sudah ditutupan jadi makin enak Dan ini sebelum ditune up aja itu udah enak banget loh guys Ini serius gabong Kita gaspol terus Hmm, berapa ya guys kira top speednya Yuk, top speed ini adalah 200 dan ratenya 10x10 Next, kita bakal tes nanjak di puncak Dan ini dia nanjak-nanjak di puncak jalan Biasa ini enteng banget ya guys Oke, yang terakhir adalah kita tes nanjak Di tanjakan villa dan kita bakal berhenti dulu di sekitar sini Dan ini banyak yang boleh ngespin Kita berhenti di sini Oop, kita lanjut Wow, ternyata dia masih kuat ya guys Sekarang gue mau pake transmisi ST Nanti kita bakal coba berhenti di sini Kita bentar Kita berhenti di sini Oop Oke, kita nanjak lagi Dan ini dia agak ngespin guys tampaknya Dan ya, dia kuat nanjak dan ratenya 10x10 Oke guys, jadi kesimpulannya adalah Mobil ini sangat worth dibeli Karena axelnya enak, handling enak Radius putar juga bagus Dan top speednya juga bagus Dan mungkin segitu dulu aja Jangan lupa tombol like, komen, share Atau tunya subscribe ya guys